Hai dikadi, kembali lagi dengan Karina di online Kleson Awan. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris untuk kelas 9 dari buku Kurikulum Merdeka, English for Nusantara. Kita akan membahas chapter 2, Taking Trips, di Unit 3, My Underwater Experience, di section 3, Language Focus, di halaman 127 sampai dengan 129. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG dan Facebooknya juga di atonlineclass101.id Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas section 3, Language Focus. Nah di sini ada penjelasan untuk A shorter action interrubs a longer action. Jadi ketika kita melakukan sesuatu ya dengan durasi yang panjang, lalu kemudian terjadi sesuatu. Nah kita bisa menggunakan dua tenses ya. Jadi yang pertama adalah, nih di sini dijelaskan, The first action is in the past continuous tense. Dimana pas continuous rumusnya itu adalah subject, terus pakai to be, ya to be-nya itu was atau were. Kemudian habis itu verb-nya itu adalah verb ing. Ya, baru kemudian penjelasan berikutnya. Nah, itu kalimat pertamanya. Kemudian kalimat keduanya itu menggunakan, ini kalimat pertama, kalimat keduanya itu pakai past tense, yaitu subject tambah verb tiga. Nah, seperti contoh, ini adalah I was swimming. Ya, ini was to be-nya, ini adalah verb ing. Swim, kata dasarnya swim, jadi swimming tambah ing. Terus yang ini verb dua, jadi dia pakai past tense. Kita lihat contoh berikutnya. Nah, if we change the order, kalau kita mengubah order-nya, jadi terbalik begini, we use while in a clause with continuous action, using a verb in a continuous tense, gitu ya. Nah, ini penjelasannya. Sekarang kita ke tugasnya. Kita bahas tugasnya aja dulu. Underline the first action in these sentences. Garis bawahi aksi pertama pada kalimat ini, ya. Number one has been done. Nih, sebenarnya nomor satunya juga belum dijawab, nih ya. Kita garis bawahi aja. Yang nomor satu itu... Nih, while I was struggling. Ya, ini kalimat pertama. Terus yang nomor dua. Nih, ini adalah kalimat pertama. First action ya, maksudnya bukan kalimat pertama, tapi first action. Kalau di kalimat nomor tiga itu... Nih. Ya, terus... The birds were whooping. Kalau yang ini... Yang ini was offering. Kemudian... Yang ini... While we were having lunch. Terus kalau yang ini... Ini... We were still eating, ya. Kemudian berikutnya... Fill in the blank with the past continuous or the past simple. Number one is an example. Nomor satu itu contoh. Ya. Nih, a tour guide... Titik-titik. Talk. Ya. To other tourists when I arrive. Nah, ini... Was talking. Ya, ini... Arrived. Kemudian... Number three. Nah, ini... Was serving. When we took. Kalau yang ini... My teacher... Fell asleep. While we... Were traveling. The internet... Went... Down. While I was... Browsing. Terus yang ini... We were standing... In the line... When they announced... That's the ticket, ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai, ya, dik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk, di-subscribe dulu. Klik loncengnya, like, dan share juga, ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebook-nya juga. Di at onlineclass101.id Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.